Musim hujan tidak selamanya membuat perumda Tirta Sewa Kadarma atau PDAM Kota dan Pasar senang. Meski air sungai cukup berlimpah, perusahaan daerah milik Pemkot ini justru mengalami masalah. Hujan membuat air baku menjadi keruh sehingga sangat sulit diolah. Tingkat kekeruhan air yang cukup tinggi dengan campuran lumpur dan pasir membuat PDAM harus mengurangi produksi. Direktur utama perumda Tirta Sewa Kadarma Kota dan Pasar Ide Bagus Gede Arsane Minggu 17 Januari mengatakan gangguan pengolahan terjadi sudah sejak lama. Sebab pihaknya tidak bisa melakukan pengolahan karena setiap hari air bercampur lumpur dan pasir. Pasir dan lumpur dikatakan berasal dari proyek Bendungan Sidan. Selain dari proyek Bendungan Sidan, dia juga menduga ada sempadan sungai yang mengalami longsor. Sehingga BWS dan DPUPR Provinsi Bali diminta untuk turun langsung mengawasi proyek yang ditimbulkan dan longsor. Menurut Bagus Arsane, aliran tukat ayung harusnya diperhatikan. Sebab selama ini pengolahan air baku untuk PDAM dan Pasar dan Badung bersumber dari air tersebut. Jika tidak segera dilakukan tindakan dan penanganan sempadan sungai yang longsor, maka lumpur dan pasir akan tetap menghantui pengolahan air. Masyarakat yang berlangganan menggunakan air PDAM dipastikan akan terus mengalami gangguan. Asmara Bali Post melaporkan.